Intro Selamat pagi pemirsa anda menyaksikan presisi update pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lydia Rotin Sulu Terpengaruh minuman keras dua orang teman di Batam, Kepulauan Riau terlibat percekcokan yang berujung pada penggadiayaan Pelaku meninju korban di bagian rahang yang membuat korban terjatuh dan kepala korban terbentur Mengetahui korban akhirnya meninggal dunia, pelaku kabur dan akhirnya tertangkap di Riau Kapolsek Batu Haji Kompor Restia Oktanaguchi menggelar konferensi pers pengungkapan kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia Pemicu penganiayaan ini adalah percocokan antara pelaku dan korban yang dalam keadaan mabuk Pelaku yang diamankan berisnil MT yang ditangkap di Pelabuhan Karolin Seguntung Provinsi Riau Pelaku kabur karena mengetahui korban meninggal dunia Kronologis kejadiannya pada hari 1 tanggal 15 April 2023 pukul 21.30 Saat itu saudara Nur Saini selaku RT didatangi oleh warga Dan mengatakan ada perkelai-perkelai-perkelai area kampung Pelanduk, Tanjung Uncam Dan selanjutnya saudara Nur Saini ini yaitu selaku RT ke tempat kejadian Dan melihat kondisi korban dalam keadaan digotong warga Untuk dibawa ke rumahnya di mana korban pada saat itu dalam keadaan lemah Dan hidungnya mengeluarkan darah Sedangkan pelaku berada di tempat kejadian pada saat itu Kemudian RT, Pak RT ini berdatangi pelaku dan menanyakan kepada pelaku saudara MT Dengan mengatakan apabila nanti terjadi sesuatu terhadap korban Kamu harus bertanggung jawab Ya kan? Kesokan harinya pada hari Minggu di tanggal 16 April 2023 Sekira pukul 10 Korban Korban Merasa curiga Eh apa? Saudara Nur Saini merasa curiga Pak RT ini merasa curiga dikarenakan korban tidak ada nampak dari semalam Kemudian saudara Nur Saini bersama warga melihat korban Di rumahnya pada saat di rumah korban Mendapati korban dalam keadaan telentang Dan dipanggil-panggil tidak ada respon dari korban Dan didapati di sekitar kamar korban terdapat muntahan yang terserahkan Muntahan darah Kemudian Pak RT bersama warga mengantarkan korban menuju ke Puskesman Tanju Uncang Namun pihak Puskesman menyarakan untuk dibawa ke rumah sakit Emang Fatimah dikarenakan si korban sudah terlalu gawat Selanjutnya saudara Nur Saini bersama warga yang lain membawa korban menuju UGD Umbung Fatimah Di hari Sabtu ini kita belum mendapatkan berita dari warga maupun si pihak RT Namun di hari Minggu berikutnya kami baru mendapatkan laporan dari warga Dan Pak RT, Pak Nur Saini ini langsung datang ke Polsek dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Batu Haji Di hari Minggu Jadi di hari Sabtu itu full kita tidak mendapatkan laporan dari warga Koronologis penangkapannya Pada hari Selasa tanggal 18 April Tim Opsional Polresta Barelang dan Tim Opsional Polsek Batu Haji mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa pelaku MT telah berada di Seiguntung Sehingga tim Opsional Polresta dan bersama tim Opsional Polsek Batu Haji Berangkat langsung ke daerah Seiguntung Provinsi Riau Dalam jangka waktu 2x24 jam berhasil diamankan oleh gabungan Opsional Polresta Barelang dan Opsional Polsek Batu Haji Saudara MT ini Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 351 Ayat 3 KUH Pidana Jopasal 354 Ayat 2 KUH Pidana Dengan ancaman selama-lamanya 10 tahun penjara Tim Humas Polsek Batu Haji Polresta Barelang, Polda Kuan Riau Melaporkan untuk Polri TV Pemirsa sekian presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda